Hai kalau memang bapak berkeras memasak saya bukan bersih keras bu ya bersih keras berada di media sosial video seorang guru diusir paksa oleh perangkat desa dari kediamannya tak hanya itu apara desa juga menertawai serta membentak sang guru yang tengah menggendong anaknya hingga pingsan beredar di media sosial sebuah video yang menerasikan seorang guru sekolah dasar diusir paksa oleh perangkat desa dari kediamannya bahkan perangkat desa dengan tega mengusir guru SD tersebut hingga pingsan padahal saat itu tampak dirinya tengah menggendong anak balita mengutip tribun Medan.com aksi perangkat desa usir guru SD itu terjadi di desa Lahotutu Kejamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe pada Jumat 28 Juli 2023 sekira pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kejadian itu pun direkam oleh salah satu warga yang berada di sekitar lokasi kejadian dan kini video itu viral di media sosial. Ada pun salah satu akun yang mengunggah video itu adalah akun Instagram at Dorobay.official. Dalam rekaman video itu terlihat beberapa apara desa dan warga sekitar datang ke rumah seorang guru SD berinisial PA. Video tersebut juga menampilkan PA yang sedang menggendong anaknya yang masih balita. Saat itu terjadi perdebatan antara PA dan apara desa yang diduga ingin mengusirnya secara sepihak. Tiba-tiba guru SD tersebut pingsan ketika masih menggendong sang anak yang masih balita. Sebelum dibawa ke rumah sakit saat pingsan, dalam video tersebut apara desa terlihat seperti mentertawai guru SD tersebut. Berdasarkan penuturan sang suami guru SD, MS diduga PA pingsan karena tidak tahan dengan bentakan apara desa yang datang ke tempat tinggal mereka dan diduga berusaha mengusir PA secara paksa. MS menyatakan bahwa pengusiran ini berawal ketika beberapa waktu sebelumnya PA sudah diingatkan oleh para desa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Hal ini disebabkan karena tempat tinggal PA merupakan kantor badan usaha milik desa Samaturu yang telah lama tidak digunakan. MS juga mengungkapkan bahwa ketika para desa setempat mengingatkan PA untuk pindah, PA meminta tolong kepada kepala desa agar bisa dibantu untuk mengangkat barang miliknya. Namun permintaan PA tidak dituruti, sehingga akhirnya PA tetap bertahan di rumah tersebut. MS juga mengaku bahwa dia dan istrinya jarang tinggal serumah karena sang istri memilih tinggal di kantor yang jaraknya cukup dekat. Di sisi lain, menurut KD Selaho Tutu, yaitu Umar, dia membantah adanya pengusiran secara paksa yang dilakukan apara desa kepada salah satu warganya. Umar menjelaskan bahwa dirinya meminta apara desa agar PA bisa pindah dari tempat tinggal itu dengan cara baik-baik karena kantor yang saat ini ditinggali oleh PA akan segera digunakan. Demikian informasi terkini, Syedara Alon. Saksikan terus perita lainnya di kanal Youtube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com. Terima kasih telah menonton!